Nah pertanyaannya gimana itu? Kok pawang hujan bisa nurunin dan memberhentikan hujan itu gimana itu? Kenapa bukan toko agama yang tiba-tiba muncul dan kemudian mengajak kita berdoa atau mengajak kita berserah kepada Tuhan, tapi kenapa seorang ibu rara yang tiba-tiba tampil? Nah karena sudah diselamatkan, berarti kita ini ya sudah ibarat karyawan itu gajinya dibayar di awal. Kalau gaji dibayar di awal terserah mau kerja apa enggak, terserah, bebas. Dan itu adalah sebuah upacara, sebuah simbol dalam kekristenan. Jadi bukan baptisannya itu yang akan menghancurkan susuk, menghancurkan jimat, menghancurkan dosa, tidak. Halo Kak Yosi, ketemu lagi kita akhirnya setelah beberapa episode. Kita via Zoom, sekarang kita ketemu lagi. Saya ada bawa oleh-oleh dulu ya. Haleluya. Aduh. Sudah oleh-oleh, jadi kita boleh minum dulu sebelum mulai. Oke, langsung aja bertanya. Kan kemarin, saya habis nonton GP tuh, itu kan seru gitu kan nonton GP. Tapi yang jadi pertanyaan, kemarin kan ada pawang hujannya tuh. Nah, pawang hujannya itu kita lihat, tiba-tiba pawang hujan bisa nurunin hujan, terus bisa berhentiin hujan. Yang jadi pertanyaan, kenapa bisa gitu? Sedangkan kan harusnya hujan itu kan hanya sesuai, itu kan harusnya dari Tuhan yang bisa membuat hujan gitu. Nah, pertanyaannya gimana itu? Kok pawang hujan bisa nurunin dan memberhentikan hujan itu gimana itu? Iya, ini di satu sisi kita melihat atraksi atau penampilan pawang hujan ini bikin heboh di Indonesia ya. Sempat ada yang bilang malu lah sebagai orang Indonesia, tapi ternyata di media barat justru banyak mendapat pujian. Pujian bahkan saya baca di twitternya MotoGP official, sampai bilang thank you. Entah thank you itu sebuah nada sindiran ataukah itu sebuah pujian yang tulus. Tapi sebagai orang beragama memang peristiwa ini bisa dilihat sebagai sebuah teguran juga. Teguran kenapa? Karena ketika sebuah event internasional terjadi di negara kita, di akar rumput ataupun di kalangan elit agama sedang terjadi konflik, konflik kepentingan ya. Banyak yang saling serang satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika pemerintah membuat sebuah event untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang seharusnya mendapat dukungan dari semua umat beragama, eh lebih banyak ternyata yang nyinyir. Banyak yang ini. Banyak yang protes lah, banyak yang komplain. Meskipun saya yakin masyarakat di sekitar Mandalika itu merasakan manfaat yang luar biasa. Setidaknya UMKM-nya bergerak, kemudian pada waktu proyek pelaksanaan setidaknya orang-orang di sana juga dapat job, dapat kerjaan. Sementara di kalangan orang-orang beragama justru yang muncul adalah sindiran, nyinyiran, konflik kepentingan, saling serang satu dengan yang lainnya. Dan ketika event itu terjadi, ketika MotoGP dan Superbike itu diadakan di Mandalika, terjadi hujan. Memang Indonesia memang sedang musim hujan sekarang ya. petir dan sebagainya. Lalu kemudian muncul Ibu Rara ini ya. Sebagai poang hujan yang tampil begitu, apa ya, dia mengalihkan perhatian semua orang. Karena ketika hujan itu turun, kan memang tidak ada event sama sekali di arena balapan itu. Jadi semua memang menunggu. Dan ketika semua menunggu, kemudian dia tiba-tiba muncul. Saya melihat itu sebagai sebuah ritual budaya. Ritual budaya setempat oleh orang-orang yang ada di sana, mereka percaya bahwa poang hujan ini bisa menghentikan hujan. Dan itu yang terjadi. Tetapi sebagai aktivis agama, saya justru melihat ini seperti mempermalukan orang-orang yang katanya beragama itu. Yang sedang sibuk saling konflik satu dengan yang lainnya. Sampai-sampai ketika hujan itu terjadi, orang-orang yang beragama kemana? Apakah kemudian ya kenapa tiba-tiba hujan? Atau kemudian pasrah dan sebagainya. Kenapa bukan tokoh agama yang tiba-tiba muncul dan kemudian mengajak kita berdoa atau mengajak kita berserah kepada Tuhan. Tapi kenapa seorang ibu rara yang tiba-tiba tampil dan kemudian dengan segala ritualnya meminta untuk hujan berhenti. Dan ada sebuah potongan video yang diambil oleh mungkin staff ya, orang yang tukang bersih di situ ataupun panitia yang dia shoot dari jarak dekat. Sosok ibu rara ini. Ketika hujan itu berhenti, kemudian dia mendekat kepada ibu rara ini kemudian di shoot dekat. Dengan polosnya ibu rara ini kemudian berkata sudah ya. Artinya dia seperti puas, bangga, telah melakukan tugasnya. telah memberikan sumbangsi bagi kelancaran event itu. Nah itu yang dikatakan oleh ibu rara ini. Sehingga menurut saya apa yang diperlihatkan oleh ibu rara ini seharusnya menyentuh setiap orang yang di Indonesia ini yang katanya beragama itu. Kemana ketika event yang membawa nama baik bangsa ini terjadi? Kemana orang-orang beragama? Adakah kita ikut mendoakan event ini? Mendoakan supaya cuacanya baik? Mendoakan supaya lancar semuanya? Mendoakan supaya bangsa Indonesia bahu-membahu mendukung kegiatan ini? Atau kita tetap malah terlena dengan saling hujat sana-sini? Saling serang sana-sini? Yang justru merusak persatuan dan kesatuan bangsa? Saya justru melihatnya di situ. Soal apakah hujan itu berhenti karena pawang hujannya atau tidak karena BMKG juga akan mengatakan memang jam pas jam itu memang sudah mereka prediksikan bahwa hujan itu memang berhenti. Jadi sudah memang ada perhitungan dari BMKG bahwa hujan itu akan berhenti. Itu secara sains, secara teknologi. Tapi ya itulah yang kita lihat di arena situ, di arena internasional itu di tengah bangsa Indonesia yang disebut bangsa beragama ini justru dua yang menonjol di situ adalah sains dan adat kuno, tradisi kuno masyarakat. Dua ini yang betul-betul mencuri perhatian kita. Karena pemerintah juga kan melakukan rekayasa cuaca pada waktu itu kalau kita baca beritanya. Orang beragamanya kemana? Nah itu sebetulnya ya. Saya lebih ingin melihat ke situ. Ketika itu pun terjadi, orang kan sibuk. Coba kita lihat orang-orang, banyakan orang-orang beragama meskipun tidak semua ya. Saya tidak menyebut semua orang beragama. Banyak juga yang memuji Ibu Rara ini. Tapi banyak sekali orang yang katanya beragama, yang katanya taat itu justru menghina, merendahkan, dan bahkan tidak mengapresiasi sama sekali tindakan yang dilakukan oleh Ibu Rara ini. Terlepas dari soal akidah atau soal doktrin keagamaan. Kita menolak hal-hal yang sifatnya perdukunan dan sebagainya itu. Tetapi kok tidak ada rasa malu gitu. Malu dalam arti kok saya nggak memberi perhatian, tidak memberi dukungan. Minimal saya memberikan dukungan doa. Minimal saya memberikan support kepada pemerintah, kepada panitia. Supaya semua program ini berjalan dengan baik. Saya justru lebih melihat ke sana. Bukan soal Ibu Raranya dan bukan soal Pawang itu apakah dia betul bisa menghentikan hujan atau tidak. Kalau saya sih melihatnya ya, kalau saya pribadi, karena saya dengar itu kayak memang sedang direncanakan kalau saya melihatnya. Karena kan memang si Ibu Raranya memang diundang khusus untuk, ah ini nih. Wah kayaknya kalau saya dari sisi sains gitu, dari sisi orang nggak ngerti apa-apa. Saya mikir, wah ini kayaknya deh, soalnya di luar negeri pun ada yang hujan dibuat gitu. Dikaburin garam dulu, di ini. Wah ini kayaknya ada permainan gitu. Jadi kayak memang pengen nunjukin apa, kayak ini ada lu budaya begini di Indonesia. Karena kan kita juga tahu di hajatan-hajatan, di pesta-pesta juga ada seperti itu. Makanya saya bilang, wah harusnya diapresiasi. Benar sih kalau saya. Ya, tapi kita apresiasinya secara budaya. Budaya, bukan soal ininya, budayanya. Ya, bukan berarti kita percaya bahwa ya dia berhasil menghentikan hujan. Karena ada kerjasama yang baik di situ, antara pemerintah dan pawang hujan ini. Saya jadi ingat waktu ke Israel. Di Israel itu ada kepercayaan orang-orang Yahudi yang percaya bahwa setiap hari raya Yom Kippur, kalau tidak salah ya Yom Kippur atau Purim saya lupa yang mana antara dua itu. Di Israel itu pasti hujan. Setiap hari raya Yom Kippur di Israel itu hujan. Nah, ada satu masa di mana ketika hari raya itu datang, ternyata hujan tidak turun. Lalu apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri pada waktu itu, Perdana Menteri Israel, dia menyuruh seluruh masyarakat secara nasional itu berdoa. Berdoa dan berpuasa, meminta kepada Tuhan supaya menurunkan hujan. Dan pada saat yang sama, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Melakukan rekayasa cuaca. Dengan menabur seperti tadi, menabur garam di awan supaya terjadi pergerakan awan. Nah, ketika sains, teknologi, dan kemudian kepercayaan rohani itu berkolaborasi, yang terjadi apa? Pada hari raya itu benar-benar turun hujan. Lalu kemudian ada yang bertanya, ini apa yang menyebabkan hujan turun? Apakah teknologi Israel yang luar biasa itu? Ataukah doa orang-orang Yahudi dan doa dan puasa mereka? Saya membaca pernyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri yang berkata di sana, Anda tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah kehebatan sains. Dan Anda juga tidak bisa mengklaim ini adalah kehebatan doa kami. Tetapi yang Anda lihat adalah bagaimana dua hal itu menyatu membuat negara kita kuat. Nah, itu kan hebat ya. Satu semangat yang, udah lah kita nggak usah mencari siapa yang salah, siapa yang benar dalam kasus ini. Tapi apa yang sudah kita kasih itu? Ibarat pertanyaannya Kennedy kan, tidak usah tanya apa yang negeri berikan kepada kita. Tapi tanya kan, apa yang kita bisa berikan kepada negara ini. Oke, oke. Terus, oke. Pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya. Pengertian bebas dan bertanggung jawab dalam Kristen itu gimana, Kak? Jadi maksudnya kan ada yang, kita kan dibilang kita ini bebas nih untuk melakukan segala sesuatu. Tapi kita harus juga bertanggung jawab nih. Nah, mungkin kan sebagian orang kurang mengerti maksud itu dalam kekristenan ya. Kan kita kan sudah dibebaskan. Jadi percaya Yesus masuk sorga. Ada kan pernyataan seperti itu. Makanya kadang ada orang yang, ah gue udah bebas kok. Udah, udah, udah apa? Udah, saya udah percaya Yesus kok. Nah, bebasnya ini apa sih maksudnya sebenarnya gitu? Ya, memang ini juga dilematis di kalangan Kristen karena sempat berkembang doktrin yang mengatakan karena kita sudah diselamatkan maka kita bisa semau kita untuk berbuat apa yang kita mau. Itu sempat berkembang beberapa tahun silam di Indonesia dan juga di dunia ini. Terkait doktrin karunia, kasih karunia dalam kekristenan. Memberi orang Kristen kebebasan. Tetapi di dalam Alkitab sendiri kan memang ada yang namanya kehendak bebas. Kehendak bebas itu kita bisa lihat pertama ketika Adam, Tuhan menciptakan penolong bagi Adam. Ya kan saya sudah pernah bahas di podcast ini juga. Yang Tuhan bawa pertama-tama kepada Adam itu kan binatang-binatang. Tapi kemudian ditulis di situ Adam tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Lalu kemudian Tuhan ciptakan hawa, perempuan lah katakan oleh perempuan. Dikatakan di situ, dibawa juga kepada Adam. Nah kenapa Tuhan harus membawa hawa itu kepada Adam? Karena Adam harus melihat. Adam harus melihat, mengevaluasi dan kemudian dia memutuskan. Jadi meskipun perempuan ini adalah ciptaan Tuhan, tapi Tuhan tetap menghargai Adam sebagai makhluk yang berpikir. Ini loh hasil ciptaan saya, kira-kira Tuhan mau ngomong gitu ya, perempuan ini. Silahkan kamu nilai, silahkan kamu lihat apakah baik, apakah tepat untuk engkau. Kira-kira begitu, itu gak ada dalam ayat Alkitab ya. Saya kira mendramatisir aja kira-kira yang terjadi di Taman Eden. Lalu kemudian Adam berkata ini dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia kemudian memutuskan menerima itu. Jadi Adam di sini memang makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih. Bahkan ada ketika manusia ditaruh di Taman Eden, sengaja di tengah taman itu dikasih pohon. Pohon yang kalau kita makan buahnya maka manusia akan jatuh dalam dosa. Dia katakan akan mati di situ. Artinya apa? Tuhan juga memberi Adam dan Hawa itu pilihan. Bukan serta-merta karena dia sudah ada di Taman Eden, sudah tidak ada peluang sama sekali untuk berbuat dosa. Melawan Tuhan, kira-kira begitu ya. Tapi Tuhan tetap menghargai manusia itu sebagai makhluk ciptaannya untuk mengambil keputusan sendiri. Sehingga di ayat-ayat lain dalam Alkitab dikatakan, kalau tidak salah dikeluaran dikatakan, lihat aku menghadapkan engkau pada berkat dan kutuk. Nah menghadapkan engkau pada berkat dan kutuk, kalau engkau pilih berkat, kau akan diberkati. Kalau engkau pilih kutuk, kau akan dikutuk. Ada konsekuensinya. Jadi ketika Tuhan mendatangkan anugerah kepada manusia, salah satu anugerahnya itu adalah kemampuan kebebasan dia untuk berpikir dan mengambil keputusan dari apa yang dia ambil, apa yang dia lihat. Jadi itu dulu dasar bahwa Alkitab memberi kita kebebasan. Jadi bebas itu ada. Apalagi ketika Yesus mati. mengorbankan nyawanya bagi kita, orang-orang yang percaya. Nah kita dikatakan disitu sudah dibebaskan dari dosa. Jadi orang-orang percaya, yang percaya kepada Yesus ini sudah dinyatakan bebas. Sudah diselamatkan lah kira-kira begitu ya. Nah karena sudah diselamatkan berarti kita ini ya sudah. Ibarat karyawan itu gajinya dibayar di awal. Kalau gaji dibayar di awal terserah mau kerja apa enggak, terserah bebas. Nah tapi kita didorong untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab. Nah disinilah baru kemudian bebas itu berkaitan dengan tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu apa? Kalau kamu sebagai karyawan sudah dibayar di depan, bayar lunas loh ini bukan DP, bukan payment. Bayar lunas, gajimu, upahmu sudah dibayar lunas. Sekarang kamu mau kerja dengan baik enggak? Kalau kita kerja dengan baik akan ada apa namanya ya kayak reward. Akan ada penghargaan dari Tuhan ketika kita hidup seperti yang Tuhan mau bahkan lebih dari itu. Perumpamaan yang Yesus berikan itu seperti talenta kan. Ada yang diberi satu talenta, lima talenta, sepuluh talenta. Masing-masing diberi talenta ya silahkan kerjakan talenta itu. Apakah kita mau simpan talenta itu atau kita mau kerjakan tapi dengan setengah hati atau kita mau kerjakan dengan sepenuh hati. Itu yang Tuhan mau lihat dari kita. Artinya bebas dan bertanggung jawab itu adalah wujud kepercayaan Tuhan kepada manusia untuk mengambil keputusannya sendiri. Itu mungkin inti atau esensi dari bebas bertanggung jawab. Nah sekarang kembali ke kita. Karena kita sudah dibebaskan ya ibarat tadinya kita kan budak dosa ya sudah terikat oleh iblis tadinya kita sudah gak layak masuk dalam surga. Tapi kemudian Tuhan bebaskan, dimeteraikan malahan di situ. Karena kau sudah dimeteraikan sebagai manusia yang bebas, terserah sekarang apakah engkau mau melakukan apa yang Tuhan mau atau kau mau melakukan apa yang kau mau. Bebas kata Tuhan. Jika engkau ngikutin maumu sendiri ya ada konsekuensinya. Tapi kalau kau mengikut maunya Tuhan, ada rewardnya. Ada anugerah yang Tuhan janjikan kepada kita. Nah itu pengertian bebas dan bertanggung jawab. Karena itu bebas dan bertanggung jawab ini bukan perkara mudah sebetulnya buat orang Kristen. Mungkin buat kita kita pikir enak dong sudah diberi kebebasan. Justru di situ beratnya. Itu ibarat diantara semua warga negara yang terpilih sebagai presiden atau sebagai anggota DPR itu kan sedikit. Nah ketika kita sudah terpilih sebagai anggota DPR, apa yang kita mau lakukan? Dan itu akan menjadi nilai dari kita sendiri. Nah identitas kekristenan kita justru lebih teruji di sana ketika kita diberi kebebasan. Oke, oke, oke. Saya ngerti. Oke, sekarang kita pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada Shalom Kayosi. Mau tanya, saudara saya ada yang pakai susuk di dalam tubuhnya untuk penglaris dan pintar berbicara. Apakah kalau sudah dibaptis, susuk dalam tubuhnya akan hilang atau berlawanan? Gini ya, baptisan itu kalau dalam kepercayaan gereja-gereja protestan, khususnya Calvinis ya, dipercaya sebagai simbol. Upacara yang merupakan simbol bahwa kita telah menyerahkan diri kepada Kristus. Jadi, baptisan itu seperti puncak dari pergumulan kita untuk menerima. Menerima dan menyatakan iman kita. Itu saja yang harus kita pahami dulu tentang baptisan. Sehingga dalam upacara atau ritual baptisan itu, kita tidak akan menyaksikan misalnya orang yang tadinya kerasukan tiba-tiba tidak kerasukan. Orang yang tadinya punya jimat tiba-tiba jimatnya hancur. Tidak. Nah, tapi kapan misalnya kalau dia pengguna jimat, pengguna susuk seperti itu, kapan itu bisa hilang dalam proses dia menuju percaya itu? Jadi, ketika dia sungguh-sungguh menerima Kristus, maka dia akan membuang semuanya itu. Nah, disitulah proses itu terjadi. Jadi, bukan ketika dibaptisnya. Baptis itu ya sudah, dia sudah menanggalkan semuanya di belakang. Jadi, betul-betul dia sudah siap untuk disebut sebagai orang dewasa, orang Kristen atau jimat dewasa dalam kekristenan. Dan itu adalah sebuah upacara, sebuah simbol dalam kekristenan. Jadi, bukan baptisannya itu yang akan menghancurkan susuk, menghancurkan jimat, menghancurkan dosa, tidak. Tapi yang menghancurkan semuanya itu adalah proses menuju pembaptisan tadi. Ya, makanya kalau di gereja-gereja itu kan sebelum dibaptis itu selalu ada kelas pembekalan. Dalam kelas pembekalan itu, yang penting itu bukan soal pengetahuan saja. Soal kita tahu bahwa siapa Yesus, dia disalib, kenapa dia disalib, kemudian siapa murid-murid Yesus, bagaimana aturan main dalam gereja dan sebagainya. Bukan itu yang penting juga. Bukan berarti itu tidak penting ya, itu penting tapi bukan itu saja. Di dalam pembekalan di situ, ada proses di mana dia harus menyatakan diri bahwa saya sungguh-sungguh percaya. Saya sungguh-sungguh meninggalkan semua dosa-dosa saya yang lama. Saya sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu di situ pengakuan itu sebetulnya yang telah menuntaskan masalah-masalah dia di belakang. Jadi kalau misalkan dia mau dibaptis pada waktu dia datang kepada Gembala, misalnya Bu Gembala atau Pak Gembala, saya pengen dibaptis gitu. Lalu kemudian dia bilang, tapi saya pakai susuk atau saya pakai jimat. Yaudah, proses pendeta atau Gembalanya akan menuntun dia untuk menanggalkan semua yang dia pakai itu. Nah ketika semuanya sudah ditanggalkan, baru dia dibaptis. Jadi bukan pada saat dia dibaptis baru semuanya hilang. Jadi baptis itu kalau perkuliahan itu kayak wisudanya lah. Kan seorang disebut sarjana sebetulnya bukan karena diwisuda. Tapi setelah dia dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, tesis, atau disertasi. Baru kemudian dia dinyatakan sudah lulus, dia sebetulnya ada sarjana di situ. Mau diwisuda atau enggak, ya pengesahan lah kira-kira begitu. Kalau presiden kayak inaugurasi lah. Inaugurasi presiden. Oke oke, saya mengerti. Podcastnya sampai di sini dulu ya. Kita sambung di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.